Masih tetap survive, kalian bisa lihat ya jiracinya masih tetap survive Cuman kalau misalkan jiracinya itu posisinya Z-move harusnya dia Terima kasih telah menonton Semuanya untuk kampasan, sekarang kita ada di server 14 ya Dan ini adalah pocket incoming server global ya Dan aku sekarang ada di akunnya si Jinyo ya Ranking 1 untuk server 14 Sekarang yang megang akun ini adalah si Ravly ya Ravly the developer Oke ini VIP 18 ya Udah VIP 18, kita lihat arenanya ranking 1 Nice Dan tadi udah aku coba sih ya Udah aku coba-coba ngelawan Ini aku lawan si siapa namanya Ege Zapaton Disini dia pake Victini bintang 8 Dan tetap menang punya Ravly ya Walaupun dia gak pake Victini Tapi memang ya Memang kalau dilihat dari gapnya itu terlalu jauh ya Gapnya itu 1,6 juta Ege Zapaton cuma 4 juta Sedangkan si Jinyo ini 5,6 juta Oke ini karena udah aku sampai lebih-lebih nih coba Sampai 11 kali arenanya Oke ini aku ada rekamannya ya Disini rekamannya udah ada Pertama untuk melawan si Victini Yang kedua ngelawan si Apa namanya Sell 200 dolar Nah si 4sell ini dia pake Jiraji ya coba Dia pake Jiraji Disini Jiraji dia bintang 11 Sedangkan Jiraji si Jinyo Si Ravly ini ya Ini Jiracinya masih bintang 8 Nah kalau aku saran Saranku ya Saranku Mendingan mana menurut kalian Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar ya Mendingan mana gitu Jiraji Max Buil Atau Jiraji bintang 11 Tapi non Z-Move Atau Jiraji bintang 9 Tapi Z-Move 4 Disini aku cuma ngomongin Nyampe Z-Move 4 doang ya Jadi requirement Atau syarat untuk Awaken Z-Move 4 Itu adalah bintang 9 Jadi mending bintang 9 Jiraji tapi Z-Move 4 Atau Jiraji bintang 11 Kayak punya 4sell ini ya Tapi non Z-Move Kalian coba tulis di kolom komentar Kalian bisa lihat video ini ya Mending yang mana gitu Jiraji Z-Move Tapi cuma bintang 9 Atau Jiraji yang udah Max Star ya Bintang 11 atau bintang 12 ya Tapi gak di Z-Move Kalau aku pribadi jelas Mending Jiraji bintang 9 Tapi udah Z-Move 4 ya Karena menurutku Untuk dari segi research Itu habisnya sama aja Cuk ya Bintang 11 sama Z-Move 4 Itu kayaknya sama aja deh Ya walaupun lebih Lebih makan Z-Move 4 ya Karena Z-Move 4 Itu pake researchnya lumayan sih Z-Move 4 itu pake research Sekitar habis 400 mungkin ya 400 atau 250 Aku lu pakenya 250 deh Gak nyampe 400 gitu Sekitar 250 shard ya Sekitar 250 shard Kalau kalian mau ke Bintang 11 Itu lebih banyak lagi Cuk Cuman kalau Z-Move Kalau Z-Move Kalian kalau bintang 11 ya Dari bintang 9 ke 11 Berarti 6 Pokemon 6 x 80 6 x 80 itu Kalian ngabisin sekitar 80 x 4 240 Kalian ngabisin sekitar 500an ya Tapi kalau ke Z-Move 4 Kayaknya 500 doang deh 500 doang ya Ke Z-Move 3 Kalau gak salah itu sekitar 250an Tapi kalau ke Z-Move 4 Itu mungkin sekitar 400 sampai 500 gitu Kalau gak salah ya 500 shard Itu sama sih Sama ya Katakanlah researchnya sama Cuman kalau Z-Move Kalian harus ngabisin research yang lain Kayak misalkan kalian butuh trinket Gitu kalian butuh Emerald Star Stone ya Gitu Tapi menurutku ya sama aja kok Bahkan lebih banyak ngabisin shard Kalau kalian ke bintang 11 ya Nah cuman Kalau ke Z-Move Nanti ketika kalian revive ya Z-Move nya itu masih bisa Untuk Apa namanya Untuk bahan SS ya Untuk bahan Pokemon SS Cuman yang batu kiri Bukan yang batu kanan ya Oke kalian bisa lihat ya Memang jiraji bintang 8 Itu pasti lebih tipis ya Jadi jiraji bintang 11 Itu masih tetap survive Kalian bisa lihat ya Jirajinya masih tetap survive Cuman Kalau misalkan Jirajinya Itu posisinya Z-Move Harusnya dia bisa revive lagi ya Bisa jadi zombie gitu Nah sedangkan jiraji bintang 11 Memang dia tebel ya Memang dia tebel ya Cuman masalahnya Cuman masalahnya Jirajinya Itu kalau udah mati Ya mati gitu Kalau udah jadi meteor Dia tinggal menunggu mati doang Gak bisa Ikut pertandingan Lebih panjang lagi gitu Oke disini Cuman solo Primal Growdown Doang Solo Primal Growdown Doang Dan ngekill semuanya Nah kalau misalkan ya Misalkan Jirajinya itu Z-Move Dia harusnya Jirajinya Bisa revive lagi Set Oke Nah kan Dua kali Pokemon Steel Gerak Itu jiraji Udah bisa revive ya Karena ketika Misalkan jiraji mati Menjadi meteor Dan ada dua Pokemon Tipe Steel Itu sama aja dengan Empat Pokemon Biasa ya Karena jiraji Akan mendapatkan Double Jiraji akan mendapatkan Double heal Ketika yang bergerak Itu Pokemon Tipe Steel Nah sedangkan Ketika jiraji mati Dan dia gak keserang ya Darahnya itu Bakalan full lagi Ketika ada tiga Pokemon Normal yang bergerak Atau Pokemon Steel Dua kali gerak Itu Darahnya udah Bisa dipastikan full Oke dan disini Kita coba lihat Yang lawan Victini ya Kita coba lihat Yang lawan Victini Ini baru aja Baru aja Aku Tadi Aku nyoba-nyoba Tes dulu ya Mencari apa Yang harus aku review Disini Nah Ternyata menurutku Kayak gitu sih Karena itu Pilihan sulit Untuk entah kalian Sultan Entah kalian Bukan Sultan ya Untuk kalian yang baru main Dan kalian punya jiraji Atau Kalian udah main Cukup lama ya Mungkin setengah bulan Karena Eh setengah bulan Sorry Maksudku setengah tahun ya Main 6 bulan Itu kalian harusnya Punya jiraji sih Oke Nah Itu kalian bingung Mau jiraji itu Di max buil Atau Bintang 9 Z-move Kalau menurutku Mending bintang 9 Tapi Z-move ya Kayak gitu Nah Disini Ternyata ya Victini Itu masih Gak mati ya Cukup ya Kalian bisa lihat ya Disini Victini Eh sorry Maksudku Bukan gak mati Tapi Victini Itu gak bisa Ngasih shield Ke semuanya Walaupun Dia bintang 8 ya Aku kira Aku pernah ngeliatin Ke kalian kan Di server Induk ya Di server Cina Victini Itu ketika Awal ronde Bisa ngasih Shield armor Flame armor Itu ke semua Di teamnya Gitu kan Kesemua di teamnya Nah Aku itu gak tau Cuk Itu Kalau udah di buff Harusnya di global Juga udah di buff Nah jadi Kayaknya itu adalah Z-move ya Victini Bisa ngasih flame armor Ke semua team Ketika awal ronde Itu kayaknya adalah Z-move-nya Mungkin ya Mungkin itu Z-move-nya Karena ini Udah bintang 8 Gak bisa Dan aku baca skillnya Juga di bintang 11 Itu gak ada Langsung Memberikan flame armor Ke seluruh tim Di awal ronde Itu gak ada Cuk Mungkin ya Mungkin itu Z-move-nya Kalau gak salah Aku pernah Pernah Buat videonya Aku pernah Buat videonya Kalau Victini Itu bisa ngasih Shield Mungkin kalau kalian Udah lihat Itu mungkin Z-move-nya Oke Disini Walaupun Udah di combo Sama PG Tetap kalah Sama meta Tapi memang Disini CP-nya CP-nya Itu yang menjadi Tolak ukur Utama CP-nya Gap-nya Terlalu jauh Tapi ini Emang gg banget Di si Jinyo Jadi Walaupun Sesama VIP 18 Tapi itu beda Misalkan Kayak gini Ini Jinyo VIP 18 Nah Si Adrian Itu juga VIP 18 Tapi itu Dua VIP 18 Yang berbeda Karena Memang VIP Di game ini Itu cuman Mentok Nyampe Mentok Nyampe VIP 18 Nah Kalau misalkan Ada VIP 25 Mungkin Adrian Itu sekarang Udah VIP 25 Nah Sedangkan si Jinyo Nanti kita coba Lihat Nanti kita coba Lihat Biar kalian ngerti Bang Itu sama-sama VIP 18 Tapi kok Satunya bisa GG banget Satunya GG aja Kenapa VIP 18 Perbedaannya Bisa jauh Banget Nanti mungkin Bakalan aku bahas Habis ini Kita coba Lihat Set Oke Nice Kena Dead Immune Ngeselinnya Selebi Kalau dia udah Bintang 11 Kayak misalkan Punyanya si Jinyo Ini Selebinya Bintang 11 Dan kalian bisa Lihat ya Tadi Selebinya udah Dua kali Dapetin Timemark Kenapa Karena Pokemon Tipe Psychic Pokemon Tipe Psychic Itu bisa Mendapatkan Lebih dari Satu kali Timemark Dan Selebi Itu kan Pokemon Tipe Psychic Dia bisa Lebih dari Sekali Terus Ada Jirachi Jirachi Bintang 9 Yang udah Z-move Kalau di Kombo Sama Selebi Bintang 8 Itu udah Gila sih Menurut gue Udah World banget Untuk ada Di dalam Lineup Karena itu Jadi Bakal jadi Infinite Stone Dia bakal Stone Stone Terus Terusan Karena si Jirachi Walaupun dia Dalam keadaan Menjadi Meteor Atau dalam Keadaan Hidup Dia tetap Bisa Nyetun Oke Itu Giratina Eh Giratina Primal Groudon Bakalan Suffer Sama Apinya Giratina Dia bakalan Kesakitan Terus Terusan Setiap Dia gerak Setiap Ronde Itu bakal Dikurangin Terus Sama Apinya Giratina Tapi Karena dia Pakai Left 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 Mati Kamu Recover Recover Mati Mati Satu Satu Matinya Itu Karena Api Dari Primal Groudon Primal Groudon Yang Membuat Dia Mengerikan Itu Adalah Apinya Mungkin Nanti Yang Bisa Ngeredain Apinya Primal Groudon Itu Adalah Hujannya Primal Groudon Primal Groudon Itu Punya Wither Efek Rain Rain Storm Jadi Badai Hujan Badai Nanti Bakalan Nge Counter Primal Groudon Jadi Kalau Kalian Resah Primal Groudon Tunggu Metanya Primal Groudon Disini Udah Udah Nggak Ada Victini Di sini Bisa Dilihat Kalian Primal Groudon Emang Jadi Lebih GG Ketika Ada Victini Entah Victini Bintang 8 Bintang 4 Menurutku Victini Bintang 4 Sama Bintang 8 Nggak Jauh Berbeda Kita Coba Lihat Untuk Victini Bintang 4 Sama Bintang 8 Menurutku Nggak Jauh Berbeda Kenapa Karena Bintang 8 Setiap Sebelum HP Crown Dia Bakalan Ngasih Ngedispel Sama Ngebuff 10% P-Attack Bener ya Dia bakal Ngasih Makaroni Nah Ketika Fire Tipe Pokemon Itu Akan Mendapatkan Double Jadi Primal Groudon Tadi Dihil 20% Sama Makaroni Tapi Setiap Big Crown Dia Cuman Bisa Makan Satu Kali Makaroni Si Victini Nah Itu Terserah Kalian Mau Dibintang 8 Nggak Kalau Mau Dibintang 8 Nggak Apa Kalau Kalian Kalau Kalian Nggak Pakai Tim Api Cuman Pakai Primal Groudon Seorang Itu Sebenernya Victini Bintang 4 Pun Cukup Karena Yang Dipakai Cuman Flame Armor Oke Nanti Aku Jelasin Kenapa Bisa Beda Banget Kalian Bisa Lihat Disini Diamon Yang Udah Dia Beli Itu Jumlahnya Berbeda Dengan Diamon Adrian Kita Coba Kita Coba Ini Coba Hitung Disini 1 3 7 6 486 Disini Dia Udah Beli Diamon Sebanyak 1,3 Juta Diamon 1,3 Juta Diamon Yang Udah Dia Beli 1 Diamon Itu Harganya 220 Dia Udah Ngabisin Sekitar 300 Juta Rupiah Sedangkan Adrian Kalau Terakhir Kali Aku Hitung Itu Dia Udah Ngabisin Sekitar 600 Juta Mungkin Sekitar Udah 650 Juta Atau Mungkin Sampai 700 Juta Yang Udah Di Habisin Karena Seminggu Harusnya Ngabisin Sekitar 10 Juta Dan Terakhir Kali Aku Review Sekitar Mungkin 4 Bulan Yang Lalu Kalian Bisa Hitung Sendiri Jadi Kenapa Akunnya Adrian Bisa Lebih Jauh Jauh Untuk Gap Padahal Sama VIP 18 Karena Memang Awarding Awarding Game Itu Berhenti Di 800 Ribu Diamon VIP 18 Mungkin Nanti Kalau Ada Update Biasanya Game Game Updatenya Sampai VIP 22 Mungkin Nanti Kalau Misalkan Ada VIP 22 Itu Bakalan Lebih Beda Lagi Karena Pasti Ada Hadiah Reward Ada Reward Yang Lebih Gila Lagi Untuk VIP 19 20 21 22 Oke Jadi Mungkin Itu Aja Untuk Pembahasan Di video Kali Ini Jadi Mending Mana Menurut Kalian Jirachi Yang Udah Z-move Awakening Tapi Cuman Bintang 9 Atau Jirachi Yang Belum Z-move Tapi Udah Magstar Tulis Di kolom Komentar Oke Aku Cukupin Video Sampai Sini Kalau Kalian Suka Dengan Video Lupa Subscribe Oke Thanks For Watching See you Next Video Salam Pos Gaming Bye